Kalau orang tua saya bilang adalah orang betawi build up Jadi orang betawi build up itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di studio podcast PMI Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Apa kabar semua malam ini, hari ini, siang ini, pagi ini Pokoknya seluruh waktu Saya percaya bahwa pertanyaan apa kabar Harus dijawab dengan spirit yang penuh dengan semangat Luar biasa Alhamdulillah Saya mau memperkenalkan satu tamu hari ini di studio kita Seseorang yang sangat dahsyat, luar biasa sekali Tetapi belum kelihatan wajah gantengnya karena masih pakai masker Saya akan sampai dulu Assalamualaikum Bang Haikal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini boleh ya kita buka sekarang ya Ini apa namanya Seizin kiai nih Iya, karena di ruangan podcast insya Allah Masuk kemari sudah harus lewat bilik sinar UV Harus dengan disinfektan dan lain-lain Covid memang memberikan banyak sekali peraturan yang membuat kita terkendala, terbatas dan lain-lain Tetap kita tak hati tetapi kita tidak boleh berhenti bergerak Begitu ya bagi kalian Alhamdulillah Gimana nih kabar hari ini nih? Baik Alhamdulillah Ini rasa syukur dan bangga saya Yang pertama syukur bisa ketemu YNH dengan kesibukan beliau Baik kesibukan membina pesantren motivasi Indonesia Yang luar biasa Saya sudah cukup lama juga Belum silaturahim ke sini Jadi pas hadir kembali ke sini luar biasa Perkembangannya Mulai dari tampak depan Gak puranya luar biasa Itu yang beliau barusan sampaikan Karena saya kesetrum sama musuh Oke Bersyukur dan bisa silaturahim Karena yang pasti keyakinan kita Kalau silaturahim tambah membawa berkah manfaat Selain pengen belajar juga sama beliau Dengan segala ikhtiar Dan juga koneksi yang luar biasa Baik secara lokal dan internasional Jadi sebetulnya kami Sama beliau ini sudah ketemu dari Sekian jam yang lalu Dan akhirnya kami harus Berhadapan dalam studio yang luar biasa Di pesantren motivasi ini Sebentar Ini bagiannya sebetulnya saya yang jadi hostnya Tapi beliau karena hobinya juga bicara Paknya menguasain juga Ntar jangan-jangan saya yang ditanya Itu yang repot Jadi hari ini kita yang akan menggali Tadi beliau bilang katanya mau belajar Enggak itu tawadunya beliau lah Beliau selalu begitu memang sama orang-orang itu Nah hari ini kita mau mengulik Menggali Karena sosok muda Seperti Bang Heikal ini Saya biasanya memanggilnya Ustadz Heikal Tapi ini Saya mau menyebutkan kata abang Karena beliau ini putra betawi Benar ya Bang Heikal ya? Dilahirkan dari Kalau orang tua saya bilang adalah Orang betawi bilab Jadi orang betawi bilab itu Dari Abi Umi Lahir di Jakarta Ngkong-ngkong kita juga orang betawi Sama Hal yang sama juga KNH Orang tahunya saya orang Jawa Karena dua bukunya judulnya Semuanya Jawa Tapi begini Udah kelihatan kan ya Maskernya udah dibuka Ganteng Dan menawan gitu ya Seru banget Kaya raya Seorang alim Pejabat juga Masya Allah Jadi kayaknya semuanya udah diborong Habis nih Bang Heikal nih Begini Bang Heikal Orang betawi kan biasanya nih Orang betawi Seringkali di Apa ya Dikenali sebagai orang yang Agak terbelakang Belajarnya males Tidak educated gitu kan Kampungan dan lain-lain Ini sebetulnya pandangan yang pejoratif Terhadap masyarakat betawi ya Karena sebagai Tuan rumah di ibu kota Sebetulnya juga banyak potensi dari betawi yang bisa dikembangkan Betul begitu ya Bang Heikal ya Ya Sebagian memang menganggap seperti itu Tapi Mulai terkikis lah Banyak juga Orang-orang betawi yang hebat Ya contohnya ada di hadapan saya juga ini Kesitu lagi Jadi bicara betawi Ya memang Ada sebagian Sebagian yang memang Sudah diopinikan seperti itu Tapi alhamdulillah Sekarang banyak orang betawi yang maju Moderat Ya kan Berkiprah di segala bidang Ya Ada yang Jadi birokrat Ada yang mungkin jadi Kiai Seperti KNH Dulu juga Sebetulnya adalah seorang birokrat juga Tapi sekarang Menekuni bidang Keulamaannya Nah Ngomong-ngomong birokrat nih Ya saya dulu memang Alumni Alumni ASN ya sekarang ya Dulu masih dikenal dengan PNS Nah Bang Heikal ini adalah Sampai dengan saat ini Sebagai seorang ASN Di Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Khususnya di Jakarta Pemerintah Kota Jakarta Pusat Pemerintah Kota Jakarta Pusat Dan saat ini Jabatan beliau Sebagai Kepala Bidang Kestra Alhamdulillah Di Pemerintah Kota Jakarta Pusat Ya Allah Semudah ini sudah pegang Jabatan itu luar biasa Amin Dan selain itu Ini yang menarik sekali Karena kecintaan beliau Kepada ilmu Akhirnya beliau berpikir Tentang bagaimana Membentuk kadar Menciptakan Anak-anak muda Yang kemudian bisa kreatif Nanti di ujungnya Tetapi basic pendidikannya Harus disiapkan Maka kemudian beliau Berinisiatif Untuk mendirikan Dan sekaligus Membangun Apa yang sekarang disebut Sebagai salah satu Sekolah yang terbaik Kalau Anda mau Mencari sekolah Saya selalu rekomendasikan Berada di wilayah Jakarta Timur Persisnya nanti kita akan tanya Tetapi Asadria Islamic School Adalah Beliau ini Honornya Ya baik Gimana nih ceritanya Bang Hekel Apa sih motivasinya Mendirikan AIS ini Baik Makasih Pak Yee Jadi Ya berangkat Sebetulnya karena Kami Saya Sekuarga juga memang Berlatar belakang Semuanya dari Menekuni di bidang pendidikan Pengembangan-pengembangan Dalam Lembaga Ya Diperlukan Sampai kepada AIS saat ini Yang lokasinya Yang tadi sebutkan Asadria Islamic School Itu ada di Kota Bekasi Bekasi Maksudnya di Bekasi Ya Jadi kalau Jakarta Jakarta coret Kayak Ya jadi Ada di Persisnya di Pono Gede Di Jalan Caman Raya Jadi Ini berjalan 6 tahun Kami berdiri Ya dari tingkat TK Dan primary SD Alhamdulillah Lembaga ini memang Sifatnya Full day Jadi anak-anak Secara Proses Kegiatan Belajar Mengajar Dari pagi Sampai dengan Sore hari Ya kita Bermuatan Baik Nasional Lokal Dan juga Internasional Internasional itu Baik mengarah Kepada Dunia Eropa Juga Berbasis Ke agama Yaitu Ke Islam Seperti itu Nah ini ngomong-ngomong Ada Kurikulum Internasionalnya Saya kan pernah Kunjungan nih Kesana Untuk datang ya Walaupun Tidak lama Tetapi Pas ketemu Dengan seorang Guru Native ya Dan ini Ini Agak jarang-jarang nih Orang betul Kepikiran sampai Kayak gini Tetapi karena Lembaga pendidikan ini Basic Betul Karena mendidik Anak-anak Dari tingkat Primary tadi itu Nah Apa yang disediakan Oleh AIS ini Dengan konten Pendidikan Bahasanya Atau Kurikulum Internasionalnya Ya memang tantangan Sekarang kan Anak-anak kita ini Untuk Menyelami Budaya Dan juga Zaman yang Begitu Luar biasa Saat ini Mau tidak mau Bahasa itu Penting Nah oleh sebab itu AIS Mencoba Memperkuat Dalam sisi Bahasa Yaitu dari sisi Bahasa asing Bahasa Inggris Kemudian Bahasa Arab Ya kita Menyiapkan Native Yang didatangkan Langsung dari Amerika Ya kan Ya Bekerjasama Dengan Cambridge Nah ini adalah Salah satu Hal yang memang Memperkuat Dalam sisi Sistem bahasa Yang kita Laksanakan Di Lembaga AIS tersebut Jadi di AIS sudah Biling wall ya Sudah Biling wall Betul Ya ini Salah satu Hal target ya Anak-anak Supaya juga Mereka sudah terbiasa Untuk berbahasa asing Jadi kalau diajak ngomong Sama KNH Sudah terbiasa Wah Ya ini salah satu Jawaban sebetulnya Bahwa AIS Sebagai lembaga pendidikan Bukan hanya Pemantapan dan penguatan Di bidang agama Tetapi juga Disiapkan betul Untuk menghadapi Tantangan zaman Sekarang ini ya Betul Ya tidak hanya itu Ya kalau YNH selalu Apa namanya Mengungkapkan Masalah Teknologi AIS juga memperkenalkan Ke anak-anaknya Bagaimana tentang IT Ya kalau bicara Apalah Tantangan sekarang Digital description Ya anak-anak AIS juga diperkenalkan Dengan itu Walaupun mereka Dalam Tahapan di Primary ya Tapi mereka sudah bisa Diperkenalkan hal tersebut Oh iya untuk jenjang Baru ada primary schoolnya Primary school Betul Tetapi kedepannya Nanti akan disiapkan Insya Allah ya Karena memang Keterbatasan lokal Kayaknya sebentar lagi Tanah sebelah Kiri kanan Depan belakang Bakal beres semua Insya Allah ya Doanya Amin Amin Saya senang sekali Kalau Teman-teman Kalau kita menyaksikan Para aktivis Dan juga Orang-orang yang memang Terlibat langsung Di dunia pendidikan Terutama membangun Di primary Di level-level Dasar sekali Karena Mereka yang punya Pelembaga pendidikan SMP SMA Ataupun Perguruan tinggi Itu pasti akan Sangat berterima kasih Sekali pada Pendidikan dasarnya Dan sepertinya AIS sangat concern ya Pada persoalan itu Iya Sekitar memang Mempersiapkan betul Anak-anak ini Terutama juga Fondasi agama ya Terutama Masalah Mereka juga Cara membaca Al-Quran Selain juga mungkin Dalam ilmu-ilmu Pengetahuan Yang berbasis Melalui Basis kurikulum Baik itu Kemendik das Tapi juga punya Muatan-muatan lokal Yang lain Bagaimana tahsinnya Tahfiznya Kemudian juga Ya Pengatuan-pengatuan Tambahan agama Yang lain Yang memang itu Diperlukan Pada saat ini Saya ini kan Banyak Membantu Ataupun Mengisi Di beberapa Majelis taklim Dan banyak sekali Teman-teman Orang tua Yang suka Sharing Tentang Memilih Sekolah Islam Ais ini kan Dari namanya saja Asadriah Islamic School Asadriahnya Itu juga Sudah menunjukkan Istilah agama Kemudian Islamic School Banyak orang Yang Kepingin banget Basic agama Anaknya itu Bagus Tetapi kemudian Terkejut-kejut Kenapa? Karena setelah Sekian lama sekolah Tahu-tahu Orang tuanya Dikafirin Orang tuanya Disesatkan Ini menjadi Menjadi PR Sebetulnya Bagaimana Ais bisa menjawab Tentangan semacam itu Ya Kita mencoba Memberikan Pemahaman-pemahaman Bagi Anak-anak didik Kita yang ada Di Ais Bagaimana Bawasanya Islam Yang rahmat Alik lalami Bawasanya Islam Yang plural Kemudian Islam Yang memang Kedamaian itu ada Ya karena Basis-basis Dasar itu Ya karena Tadi disampaikan Untuk sekolah dasarnya Penting Pemahaman Seperti itu Jangan sampai Nanti pada akhirnya Banyak sekali Kita dapati Pemahaman Sejuk bagi Anak-anak tersebut Dan sekiranya Nanti mereka Berinteraksi sosial Dengan orang tua Dan juga Masyarakat Memberikan kedamaian Islam yang damai Islam yang rahmat Wah luar biasa Wah luar biasa Ini sebetulnya Yang dicari Banyak orang juga Karena gini Embel-embel Sekolah Islam Itu Memang sudah Apa ya Sudah Trademark ya Nah Tentu saja Orang tua yang akan Memasukkan anaknya Di sekolah Islam Ada harapan-harapan Secara Akhlak Kemudian secara Pemikiran Keagamaan Batinia Ruhiyahnya Begitu kuat Nah Bagaimana AIS Menyusun Kurikulum Keagamaan Yang biasanya Kalau di sekolah umum Apalagi jalurnya Kemendiknas ya Atau Kemendikbud Itu kan Sangat terbatas Jamnya Nah ini mungkin Apakah ada Penambahan Dan penguatan Di muatan lokal Atau bagaimana Ya betul Jadi tadi saya sampaikan Selain memang Ada muatan Yang memang berbasis Kementerian Pendidikan Secara nasional Kita ada Buatan lokal ya Muatan lokal Yang sudah diperdamani Tadi Ya terkait dengan Mungkin Unsur-unsur Yang Itu pun menjadi Sarat Kelulusan Nanti mereka juga Ya Ini adalah Sarat-sarat Yang mutlak Yang harus juga Nanti didapati Bagi anak-anak Ada target tertentu Gak sih misalnya Setelah lulus dari AIS Ini minimal Ada hafalan Quran Ya pasti Ya tadi saya sampaikan Misalkan Ya tadi Mereka tahsinnya Bacaan Qurannya Jadi Kemudian Tahfiznya Ya hafalannya Bisa Kami menarget Memang sebetulnya Selesai mereka Primary itu Bisa punya modal Ya hafalan Maksimal 10-15 jurus Wow luar biasa ya Untuk level Primary Sampai 10-15 jurus Insya Allah Supaya pinter Dan benar Gitu kan Jadi semuanya Sepertinya diberikan Beban kepada sekolah Nah bagaimana Kita tahu Biasanya di sekolah Lembaga pendidikan Ada namanya Komite sekolah AIS Dalam hal ini Membangun Apa ya Hubungan Komunikasi Dengan Fihak orang tua Murid Itu seperti apa Ya Di kita itu Ada yang namanya Jamiah Jamiah Yaitu gabungan Salah satu Kepengurusan yang Menyeimbangkan Jadi sebagai kontrol Bagi sekolah Tapi kami berkolaborasi Bersama-sama Bagaimana Menjalin sebuah komunikasi Sehingga sekolah Dalam penerapan Proses kegiatan belajar Bersama-sama dengan Jamiah Yang terdiri dari para Ayah bundah Yang didalamnya Dan itu kita Bangun kolaborasi Membangun sistem Yang baik Komunikasi yang baik Tercipta Sebuah harmonisasi Karena kita punya Sebuah tujuan Yang kita didik Ini tidak hanya Anaknya Tapi juga Orang tua Dan Ya orang tuanya Juga bersama-sama Jadi adalah Warga sekolah Itu kan tidak hanya siswa Ada guru Ada orang tua Nah Ini yang kita jamiah Dan kalau tidak salah Beberapa waktu Gaya Hena juga pernah kami undang Untuk bersama-sama Juga memberikan materi Proses kegiatan Pengajian Bersama para jamiah Nah itu salah satu Hal yang memang kita lakukan Nah tadi kan Pendidikan tidak hanya Dari sekolah Tapi juga dari ayah bunda Dari orang tua di rumah Dan AIS berarti juga Memfasilitasi Pembelajaran kepada orang tua ya Ya Itu kewajiban Kewajiban lembaga lah Bersama-sama Semacam pendidikan parenting lah Bias parenting Kemudian juga ada Materi-materi yang mungkin Penguatan-penguatan Yang juga kita berikan Dan tematiknya juga Kita sepakati Antara sekolah dan orang tua Misalnya materi apa Yang memang disesuaikan Dengan kondisi zaman saat ini Kemudian juga ada tambahan Ada pengajian Yang memang Kita rutinkan Yaitu setiap Bulan Yang diikuti oleh para jamia Para orang tua Nah kalau kemarin Sebelum covid Mereka langsung Hadir di sekolah Kita pasal lihat Di setempat Nah saat kondisi Seperti ini Biasa ada Zoom meeting Secara virtual Mereka tetap mengaji Narasumber Ada kajian-kajian Dan kita 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 Fokuskan Mungkin ada beberapa Materi kitab Yang mungkin dibaca Mungkin Viki Akidah Dan lain sebagainya Seperti itu Oke Nah jadi kepo nih Pengen tau banget Dengan sistem yang luar biasa ini Apa sih prestasi Yang udah dicapai oleh AIS Dari anak-anak Atau guru Atau juga lembaga itu sendiri Ya Karena kami kan Belum Cukup lama Tapi kalau bicara prestasi Prestasi Bagi anak-anak Cukup lumayan banyak Ya Baik capaian Dalam Schoolnya Ya Di permukaan Bahasa Ikut lomba Dan sebagainya Untuk juga Tenaga pendidik Yang kita ikut Sertakan juga Mereka untuk Berkompetisi Jadi tidak hanya siswa Guru pun sama Kita bangun Prestasinya Dengan mereka Juga berkompetisi Di luar Sehingga Terpacu mereka Untuk meningkatan mutu Dan kualitasnya Kalau gurunya saja Memacu untuk meningkat mutu Maka siswanya juga sama Seperti itu ya Betul sekali Kalau membangun kader Pikirkan SDM-nya dulu Gini Kalau saya sih Tau banget AIS Nah ini Kalau orang luar Orang luar Apa yang membuat Mereka Merasa Harus Memasukkan Anaknya Di AIS Iya Ya AIS Punya Kehasan Kehasan Dalam artian Tidak hanya Mungkin Seperti sekolah-sekolah Yang mereka Mendapatkan Pembelajaran Yang berbasis Kurikulum Secara nasional Dari Kementerian Pendidikan Tapi juga ada Muatan lokalnya Insya Allah Dengan ikhtiar yang baik Dengan niat Tridak Allah Subhanahu wa ta'ala AIS memberikan yang terbaik Bagi anak didiknya Bersama-sama dengan Para ustad Mister Mis Dan Bersama orang tua Menciptakan anak-anak Yang memiliki Intelektualitas Yang berakhlakul karima Yang juga Tetap Didasari dengan Rasa Kedamaian Kesejukan Karena Kita tahu Saat ini Itu penting Bagi anak-anak kita Kalau sudah sejuk Sudah penuh dengan Akhlak Insya Allah Dalam Berprestasi Mereka nanti Di kemudian hari Mencapai Ikhtiar Cita-citanya Akan tercapai Dengan baik Insya Allah Teman-teman semuanya Saya tidak sedang Endorse Ini Pak Ekel Enggak minta sama sekali Saya yang Gini Saya tahu banget Kegelisahan Banyak orang tua Ketika memilih Lembaga pendidikan Terutama di Primary level Kenapa? Karena itu paling basic Dan banyak sekali orang tua Yang mengeluhkan Karena tiba-tiba Anaknya menjadi keras Cara berpikirnya Gampang menilai orang Gampang menghakimi orang Dan problem kita selama ini Dalam dunia Garanting apa? Soal pembentukan akhlak Tadi Anda sudah dengar sendiri Bahwa salah satu Kansan yang paling kuat Di AIS Adalah Pembentukan Akhlakul Karimah Nah Bang Ekel Tadi ada Intelektualitas Ada akhlak Bahkan kurikulum Internasionalnya Juga kerjasama Dengan Cambridge Nah Ada satu Kan biasanya Pendidikan Tidak melulu Kognitif Tidak melulu Intelektual Tidak melulu Akademik Sisi kreativitas Seperti apa Yang akan tumbuh Dari anak Yang difasilitasi Oleh AIS Kalau kreativitas Ya tadi X-school Yang dibangun Banyak sekali X-school Yang kita dapati Kalau Ada Pas Kibra Ada Managing Band Pancak Silat Mohador Vidato Kemudian Juga Robotik Ada Ada Di sana Dan ada Juga yang lain Apa namanya X-school X-school tambahan Yang diikuti Termasuk Senitari Ya Ini kan Mungkin Tidak semua Sekolah Senitari Seni musik Dan ada Satu lagi Senitari Seni musik Lalu kemampuan Teatrical Teatrical Karena saya udah Lihat langsung Gimana seorang Anak-anak SD Kok bisa Memainkan peran Dengan Ini memang Ada pendidikan Khususnya Atau ada jam-jam Dimana mereka Bisa belajar itu Ya memang Kita misiapkan Waktu-waktu Khusus Bagi anak-anak Untuk membangun Kreativitas Sesuai dengan Minat dan bakatnya Ya itu kan harus Dibangun Selain mereka Secara formal Belajar Juga ada Hal informal lain Juga harus dibangun Sehingga Ada harmonisasi Yang tumbuh Sehingga mereka Belajar juga Enjoy Karena kita Kondisikan Sekolah itu Tidak harus Dalam kondisi Yang serius Tapi juga Ada rasa Enjoy Bermain Karena nuansa Sekolah pun Seperti Suasana rumah Sendiri Bagi mereka Kenyamanan Itu harus muncul Yang namanya Guru Juga kita Anggap sebagai Orang tua Bukan sebagai Sosok Seorang guru Saja Tapi adalah Orang tua Sehingga mereka Menghormati Dekat Menghargai Seperti itu Gitu ya Nah gini Saya gak bisa Meyakinkan Teman-teman Semua nih Karena apa Gak ada gambarnya Gak ada videonya Tapi kapan-kapan Kita akan Kunjungan ya Kita akan Kunjungan Podcast Outdoor Bisa langsung Kesana Tapi Kalau teman-teman Mungkin ingin tahu Primary school Yang ada di Jalan Caman Atau kota Bekasi Tadi itu Asadriyah Islamic school Itu persisnya Akan kemana Menghubungnya Atau mungkin Ada website Atau ada IG-nya Kita ada website Websitenya itu Di www.asadriyah.com Kemudian IG pun Sama Di Asadriyah Di Asadriyah Ad Asadriyah Ad Asadriyah Kemudian juga di Medsos Di FB Dan sebagainya Jadi kata kuncinya Adalah Asadriyah Nanti Insya Allah Di IG ada Di FB ada Dan kayaknya Saya perhatikan Lalu-lalang terus Di lini masingkat Saya Ya karena memang Kondisinya saat ini Yang namanya Informasi Ya bagi masyarakat Kita sudah Sudah tidak ada Batas Nah oleh sebab itu Kita juga Mencoba memberikan Informasi seluas-luasnya Bagi masyarakat Untuk mendapatkan Informasi terkait Dengan AIS Asadriyah Islamic School Melalui media sosial Yang tadi saya sampaikan Baik di website Dan juga Di medsos yang lain Oke luar biasa Keren banget Nah gini Ini kan sudah Bicara soal AIS Ini sebetulnya Bukan soal AISnya Tetapi saya melihat Sosok kepedulian Seorang Bang Ekel Sebagai seorang Birokrat juga Sebagai seorang Pendidik juga Dan peduli untuk Membangun sebuah pendidikan Yang berkarakter Kepada anak-anak didiknya Nah sekarang sedikit Keluar tema Tetapi tetap pada Bingkai lembaga pendidikan Bagaimana seorang Bang Ekel Melihat Lembaga pendidikan Boarding Karena Biasanya setelah Selesai di masa primary itu Kan pilihannya adalah Ini anak mau mondok Atau enggak nih ya Mau boarding mana nih ya Nah sementara kita Sering dikacaukan Ada istilah Boarding School Ada istilah Pesantren Atau Lembaga pendidikan Berasrama Yang memberikan Tempat tinggal Kepada para santrinya Untuk belajar di sana Pandangan seorang Apa Aktifis Lembaga pendidikan Seperti Bang Ekel Tentang pesantren Atau boarding school Iya makasih Iya jadi Kalau bicara pesantren Kebetulan Ya jelek-jelek begini Kalau di pesantren Santri Santri Kebetulan Dari Dari SD Ya dari SD SMP Kemudian sampai dengan SMA Ali ya Kita Kebetulan juga memang Masuk di pesantren Ya pesantren adalah Memberikan sebuah Nuansa tersendiri ya Karena memang Kita sekolah Belajar Berasrama Ya di sana Kita hampir Full Belajar Tidak mengenal waktu Baik di kelas Di luar kelas Ya kan Yang namanya di pesantren itu Ya mendapatkan Semua hal yang mungkin Tidak didapati di luar Ya kan Kita dapat Kedisiplinannya Kita dapat Sebuah nilai-nilai sosial Karena kita berinteraksi Dengan Beragam Culture Ya kan Dari berbagai macam Etnis Budaya dan sebagainya Kemudian Ilmu yang kita dapat Yang namanya di pesantren Luar biasa Tidak hanya ilmu Umum Ya ada ilmu-ilmu tambahan Yang pastinya Sesuai dengan tujuannya Adalah Ilmu agama Dan di pesantren Kalau saya Ngelihat Misalkan Kebetulan Saat ini Berada di pesantren Motivasi Indonesia Ya kalau di sini Misalkan Ya dulu dikenal Yang namanya di pesantren Tidak bisa berbahasa Selain bahasa Selain bahasa Indonesia Tapi ternyata Sekarang pesantren Sudah mulai Berbenah diri Contoh seperti di PMB ini Sudah mulai berbahasa asing Dengan bahasa Inggris Bahasa Arab Ya kan Dan tadi saya sempat mendengar Di sini juga Untuk Memberikan informasi Kepada santrinya saja Sudah dengan bahasa Inggris Dan dipadukan dengan bahasa Arab Ini luar biasa Seperti itu Kemudian kita mendapatkan Nilai-lain Kedisiplinan Bangun pagi Yang namanya Sarapan pagi Harus tepat waktu Masuknya juga sama Mencuci pakaian Sudah diatur waktunya Bangunnya Solat malamnya Dari situ Dan itu saya bilang Tidak didapati Seperti mungkin Suasana pendidikan Yang tidak berasrama Seperti itu By the way sebentar Ini kan santri Tadi nih Kalau kekal dia Alumni pesantren mana ya Biar Biar Banyak yang tahu juga Baik Makasih Jadi Waktu saya belajar SD itu Di Jawa Timur Tepatnya di Sedayu SD SD Kelas 1 SD Saya sudah Dipesantrenkan Pesantrenkan Sampai melanjutkan Ke Sanawiyah Yaitu Tepatnya di Solo Di Solo Di Almayat Surakarta Kemudian melanjutkan Di Madrasah Aliyah Keagamaan Jadi Ini Jalannya Luar biasa ya Dari Ibtidaiya Tanawiyah Aliyah Pesantren juga Ini kalau meninggal Mesti masuk surga Jalannya udah lurus Soalnya Pesantren Terus Mantrasa Terus Tapi Tapi luar biasa Meskipun Alumni pesantren Dan ini jadi Pembuktian sebetulnya Bahwa Alumni pesantren Itu bisa mencapai Predikat Seperti beliau Bukan hanya Jadi seorang Birokrat Lembaga pendidikan Juga beliau Kelola Dan Luar biasa Berkahnya Berkahnya Nah ini Satu kekuatan Pesantren juga Mungkin ya Berkahnya Dari Anak santri Gitu ya Betul Nah ini kan Ada ketakutan Kadang-kadang Orang tua santri Yang Khawatir Kalau masuk di Pesantren Ada bullying Karena jauh dari Orang tua Atau soal Pengasuhan Dari Guru-gurunya Sebetulnya Bagaimana sih Menjawab ketakutan Orang tua Yang Ini terutama Ini pelaku sejarah Ini soalnya Tidak banyak juga Orang yang mondok Atau pesantren Dari kecil Kadang-kadang ada orang Yang gak terima Sampai bahasanya Kalau tadi bahasanya Bangi Kalau saya diemin aja Sebetulnya Tapi beliau menyebut Saya dipesantrenkan Sejak kelas 1 SD Sejak kecil Ada yang gak terima Kadang-kadang Saya udah dibuang Dari kecil Gitu Kalau saya malah bersyukur Nah sekarang Bagaimana menjawab Ketakutan-ketakutan Orang tua Karena terjadinya Hal-hal yang seperti itu Ya Sebetulnya sih Memang Ada kejadian ya Yang kita dengar Kita simak ya Di media dan sebagainya Tapi sebetulnya Sebagai pelaku Sejarah Di pesantren Ya Saya mendapati Nah yang pesantren Hal-hal yang mungkin Dihawatirkan Tadi disampaikan oleh JNH Sebetulnya Ya Kalaupun ada itu Omnum Tapi sebetulnya tidak ada Selama mungkin Pengawasan Ya saat ini Namanya pengawasan Sangat ketat sekali Di pesantren Ada yang namanya Pengasuh pesantrennya Ada Ada yang namanya Ustadz Pembimbing Dan sebagainya Ya karena Waktunya juga Sangat ketat Kemudian juga Mungkin dalam Pergaulan Dalam Nilai Apa Interaksi sosialnya Sosialnya juga Sangat dimonitor Oleh para Guru Para asadis Yang ada di pesantren Saya kira Insya Allah Pesantren ini Sangat baik Kalau memang Kita Apa yang namanya Kita bisa Melihat Niat dengan baik Bahwa pesantrennya Bisa memberikan Yang terbaik Bagi anak Bagi anak Kita yang memang Harus kita Didik Mempunyai modal-modal Agama Dan juga mungkin Perlu ini ya Komunikasi orang tua Dengan pengasuh pesantren Begitu ya Iya Saya pikir memang Komunikasi itu Sangat penting sekali Ya untuk saat ini Jangan sampai ada Miskomunikasi Sehingga ada Ya pemahaman Yang salah Atau mungkin Optimi Opini-opini Sendiri Sehingga Ya kekhawatiran Itu muncul Ketakutan Dan sebagainya Akhirnya Paranit sendiri Nah ini terakhir Ini juga Menjadi penting Karena Bang Ekal Adalah pelaku sejarah Dan sudah membuktikan Bahwa pesantren Ternyata bisa Membentuk Mencetak Dan menjadikan Beliau seperti Yang sekarang Bang Ekal Sebetulnya Apa ya Apa yang harus Diakinkan Kepada orang tua Yang saat ini mungkin Putra-putrinya Sedang di kelas 5 Atau di kelas 6 SD Dan bersiap Untuk Apa namanya Mempesantrenkan Anaknya Kadang-kadang kan Ada kebingungan Sebetulnya Pesantren itu Ngejamin gak sih Bisa Mencapai titik Yang baik Secara pekerjaan Atau secara skill Secara kemampuan Apa pesan Bang Ekal Kepada orang-orang tua Yang lagi galau Yang lagi bingung Bahwa ternyata Pesantren bisa loh Apalagi mungkin Pesantren sekarang ya Yang bisa juga Mengcombine Kurikulum internasional juga Ataupun Soft skill Yang diberikan Oke Mungkin ini bisa Sharing yang bisa Menguatkan mereka Baik ya memang Yang pertama Menentukan Pesantrennya juga penting Ya mungkin Harus Mencari informasi Yang tepat Jadi Tidak salah juga Mungkin Menempatkan pesantrennya Itu juga penting Yang pertama Kemudian ya Pesantren sebagai Lembaga pendidikan Utuh ya Secara Khusus Yang berbasis keagamaan Tapi karena memang Sekarang juga Sudah Ada keterpaduan Antara Kurikulum umum Dan agama Ya kan Saya kira sudah Tidak usah Dihawatirkan lagi Dan bicara Anak pesantren Berhasil Banyak sekali Sekarang Ya Bicara Pengalaman Saya Dari kecil Dari SD Sampai dengan Sekolah Menengah Atas Di pesantren Alhamdulillah Tidak ada masalah Untuk berkiprah Di masyarakat Dan juga mungkin Teman-teman saya Mereka juga Ada yang banyak Lebih berhasil dari saya Dan kalau kita lihat Ada yang jadi presiden Juga jadi Dari Basis pesantren Dan sekarang Wakil presiden kita Juga seorang Santri Banyak menteri-menteri Juga ada pesantren Ada juga Ya orang hebat Orang hebat Saat ini Yang juga Di latar belaki Yang mereka belajar Di pesantren Gitu ya Oke baik Jazakumullah Terima kasih Saya yang terima kasih Yang halor biasa Ini namanya Ditembak Untuk Padahal kita Sudah ngobrol Lebih dari 3 jam Bersyukur sekali Bisa silaturahim Banyak Saya sebetulnya Kesini Bisa silaturahim Soalnya beliau Ingin menimba ilmu Sambil Nyari berkah Kalau orang Kalau Orang Orang Santri itu Ketemu yai Nyari berkahnya Minta doanya Tabarukan Amin Amin Insyaallah Semuanya kita Diberkah Dan disehatkan oleh Amin Insyaallah Oh iya Satu lagi Beliau ini adalah Seorang putra Dari Seorang guru saya Dan Apa ya Ulama Kenamaan Di DKI Jakarta Di DKI Jakarta Pernah memimpin Jakarta Islamic Center Di Tanjung Priuk Dan saat ini Masih menjadi Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Jakarta Timur Yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ayahanda Abi Kiai Haji Ahmad Satri Luar biasa ya Dan mudah-mudahan Beliau selalu Disehatkan oleh Allah ya Dan memang Begini Kalau kita Lihat Atau kita sering Mendengar istilah Apa ya Buah Jatuh Tidak jauh Dari pohonnya Karena Ayahanda beliau ini Kiai Haji Ahmad Satri Berhasil membangun Sebuah lembaga pendidikan Yang juga Tidak kalah Spektakulernya Dengan apa yang Dibangun oleh Putranya ini Yaitu SMK Dinamika Pembangunan Betul ya Yayasan Al-Watania Satu ya juga Dan itu adanya Di Cakung Saat ini Muridnya sudah 6.000 orang ya Kurang lebih Kurang lebih Betul Dan Kurang lebih 6.000 orang Untuk sebuah SMK Di Jakarta Ini juga Luar biasa sekali Karena beliau Berangkat dari Orang-orang pendidikan Juga berangkat Dari pesantren Jadi kayaknya Ketika apa yang Beliau sampaikan Tentang Sadria Islamic School Semua berangkat Dari basis pengalamannya Kemudian Kompetensi Keilmuannya Dan dedikasinya Yang kuat Untuk mendidik Kader-kader Yang berfaham Islam yang moderat Yang rahmatan Ilalamin Yang menyebarkan Kedamaian dan kesejukan Tetapi tetap Menjaga Tingkat kebaikannya Untuk sosial Dan internasional Wah luar biasa sekarang Alhamdulillah Terima kasih Bang Ekal Sudah berkunjung Ke pesantren motivasi Dan khususnya Di studio Podcast PMI Alhamdulillah Berkah buat YNH Dan pesantren Motivasi Indonesia Luar biasa Biar tambah Memberikan manfaat Tidak hanya untuk Jakarta dan Bekasi Tapi juga secara Nasional dan Internasional Insya Allah Kedepan Amin Demikian Obrolan kami berdua Dari Studio Podcast PMI Sampai jumpa lagi Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax